Intro Ada fakta yang cukup mengherankan tapi nyata karena disampaikan Nabi SAW bahwa jin termasuk pula setan melakukan aktivitas makan dan minum layaknya manusia. Suatu ketika Abu Hurairah RA membawakan pada Nabi SAW wadah berisi air wudu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya Nabi SAW bertanya siapa ini? Saya Abu Hurairah jawabnya. Beliau pun berkata carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepada aku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis Riwayat Bukori Begitu pula dalam hadis lainnya dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan Rasulullah s.a.w. bersabda, janganlah kalian beristinja membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis Riwayat Tirmisi Sebagaimana manusia terlarang memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka sama halnya dengan jin beriman. Rasulullah s.a.w. menjadikan pada mereka makanan berupa tulang yang disebut nama Allah. Jin beriman tidak boleh meninggalkan penyebutan Bismillah, sedangkan setan jadi menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama berdalil bahwa bangkai merupakan makanan setan, karena bangkai itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa disebutkan Bismillah. Terima kasih telah menonton!